Bismillahirrahmanirrahim Stres Kenal mas Mario gak? Oh mas Mario itu yang dulunya begini-begini-begini ya? Kok dibahas dulunya? Bokus ke kita harus Lihat spion Lebih besar spion Mobil kita Atau kaca depan di mobil kita? Halo kenapa jadi stres gini nih? Lebih besar spion kita Atau kaca depan kita kira-kira? Kaca depan artinya apa? Yang di depan ini lebih layak untuk diperjuangkan Yang ada di belakang cukup menjadi bahan istighfaran Untuk kemudian apa? Seperti panah Untuk kemudian ditarik ke belakang Untuk melesat ke depan Maka kemudian melihat spion pun begitu Kita lihat masa lalu kita Oh saya dulu pernah begini Kenapa? Supaya kemudian kita menghargai proses ini Dan menikmati bersyukur kepada Allah Ya Allah terima kasih Dari sekian banyak kemaksiatan yang saya lakukan Kau tetap memberikan kemudian kesempatan Untuk saya memperbaiki tobat saya Memperindah ama-ama saya Terima kasih ya Allah Kau bisa diberikan kenikmatan kepadaku ya Allah Karunia Islam Kau berikan kepadaku ya Allah Nikmat iman Nikmat Islam Yang kemudian ini yang paling saya layak untuk perjuangkan Dan saya pertahankan Brother and sister Villa Gak ada yang lebih baik Daripada nikmat iman dan nikmat Islam Dituker sama apapun Gak mau Dengan kerjaan yang haram Gak mau Dengan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah SWT Kau gak mau Ini nikmat iman Nikmat Islam Saya cerita sama Kang Mario kemarin Historinya luar biasa di Bali Tapi akhirnya kita hadir ke sini Untuk memberbaiki histori Dulu pernah bermaksiat Allah hadirkan ke Bali Untuk kemudian Ayo tebar manfaat Ayo tebar manfaat Sampaikan kenikmatan iman Dan kenikmatan Islam Ya Allah terima kasih Ya Allah Saya dulu pernah maksiat Saya dulu pernah begini Tapi Ya Allah Kau berikan kesempatan Untuk kemudian aku bertobat Dan memperbaiki ini Ya Allah Apalagi hal yang bukan Paling nikmat Selain nikmat iman Dan nikmat Islam Senikmat-nikmatnya makanan Apapun yang kita makan Keluarnya sama Mau makanan dari 50 ribu Sampai makanan yang 1 jutaan Lebih Keluarnya tetap sama Begitu bunda Gak mungkin bunda Ketika makan yang 2 juta Keluarnya Oh permata Berliang Sama Dunia Cuman sementara Maka kemudian Bagaimana kita memperbaiki ini semua Ayo sama-sama Kita berusaha untuk menjadi Lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa kemudian kita mengeluh Siapa yang berhijrah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Kemudian Allah akan menjadikan Tempat hijrah yang luas Di bumi ini Dan riski yang banyak Barang siapa yang keluar dari rumahnya Ninggalin kenyamanannya Duduk itu nyaman gak Nyaman banget Ketika disuruh berdiri Satu Dua Tiga Empat Lima At least saya butuh waktu Lima detik untuk menunggu Kemudian berdiri Apalagi kalau nunggu semuanya Perlu waktu sepuluh detik Kenapa lama kita untuk berdiri Ketika meninggalkan kenyamanan Beratnya luar biasa Udah nyaman di zona amannya Udah nyaman di pekerjaan Yang menghasilkan kemudian Harta yang banyak Udah nyaman dengan maksiatnya Udah nyaman Kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan yang paling sederhana Nikmat apa yang paling besar Nikmat iman dan nikmat islam Pertanyaannya Kenapa hidup kita gak nikmat Karena iman islam Jauh dari diri kita Allah subhanahu wa ta'ala Gak kerasa di diri kita Minuman apa yang paling nikmat Makanan apa yang paling nikmat Minuman yang paling nikmat Makanan yang paling nikmat Minuman dan makanan yang ada Yang gak ada gak nikmat Kenapa hidup kita gak nikmat Allahnya gak ada berada Kalau Allahnya ada nikmat Dikasih uji nikmat Gak diuji Mohon maaf Diuji dengan sesuatu yang menghinakan kita Dicaci, dihina, difitnah Nikmat Dipuji Bukan jadi nikmat Hati-hati Dicaci, dihina, 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 di